Mengapa Zul Hulaifah dikenal dengan sebutan Abiyar Ali atau Bir Ali? Zul Hulaifah adalah nama kawasan di Lembah Akit di pinggiran Madinah menuju arah Mekah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas disebutkan, Nabi Muhammad SAW menetapkan Zul Hulaifah sebagai mikot haji atau umroh penduduk Madinah dan orang-orang yang datang dari arah Madinah. Termasuk jamaah haji Indonesia gelombang pertama yang mendarat di Madinah. Menurut Abdul Qadir Ajaziri Al-Hambali, seorang ulama mazhab hambali dari Mesir. Oleh para jamaah haji, Zul Hulaifah dikenal dengan sebutan Abiyar Ali, Mufrod Biru Ali atau Bir Ali. Karena di kawasan Lembah Akit tersebut terdapat banyak sumur. Konon jumlahnya ada 13 sumur yang sebagiannya sudah tidak keluar air. Tentang nama Ali dalam Abiyar Ali, ada pendapat mengatakan bahwa sebutan itu dinisbatkan kepada Saidina Ali. Tetapi pendapat ini cukup lemah. Sumber lain mengatakan sebutan Ali dinisbatkan kepada Sultan Ali bin Dinar, seorang raja dari Darfur, wilayah bagian Barat Sudan, yang menunaikan ibadah haji dan mengambil mikot di Bir Ali tahun 1898 Masehi atau 1315 Hijriah. Ketika tiba di Zul Hulaifah, beliau merasa prihatin dengan kondisi tempat mikot tersebut. Agar lebih nyaman, beliau berinisiatif memperbaiki fasilitas dan membuatkan sumur-sumur agar jamaah yang mengambil mikot haji atau umroh tercukupi kebutuhan airnya. Hal itulah yang menjadikan Zul Hulaifah dikenal dengan sebutan Abiyar Ali atau Bir Ali. Namun, pendapat ini juga banyak yang kurang sepakat. Di Bir Ali ada sebuah masjid yang menjadi tempat jamaah haji atau umroh melakukan sholat sunnah ikhram dua rokaan. Masjid tersebut bernama Masjid Asyajaroh. Wallahu'aklam bisawab. Bagus Purnomo dan Roma Daniel, Media Center Haji tahun 2023, melaporkan dari Madinah Al-Munawaroh.